Halo Gan, balik lagi di kontrip, ngekonser sambil nge-trip. Di episode pertama, kita udah ziarah Itaeon Class, Find Me In Your Memory, Do You Like Brahms, dan The King Eternal Monarch. Di video kedua ini, kita mulai dari Deok Sugung Palace, stasiun terdekat yaitu stasiun City Hall. Terus kita jalan aja ke dinding batas pagar Deok Sugung Palace ini, yang terbuat dari batu, atau Deok Sugung Dol Dam Gil, yang artinya jalan dinding batu dalam bahasa Korea. Nah, banyak kedrama yang syuting di sini, salah satunya Do You Like Brahms, di mana scene akonik dari Kim Min Jae dan Park Yoon Bin diambil di sini, dan Agan pun bisa recreate scene mereka di sini kan. Puas foto-foto, kalau Agan terus jalan ke atas, nanti Agan ketemu American Embassy, kayaknya ya dari logonya. Makanya itu ada bis polisi standby. Ngeri kan mau foto-foto mana pakaian kayak amang-amang villa gini. Dari Deok Sugung, kita jalan ke utara. Setelah melewati Gwang Hamun Square, kita akan sampai di Gwang Hamun Gate, yaitu gerbang selatan dari kompleks istana Gyeongbokgung Palace. Lokasi ini pun favorit dijadikan lokasi syuting kedrama, dan salah satu yang ikonik adalah adegan antara Gong Yoo dan Kim Go Eun dari kedrama Goblin. Oh iya, di sini rame terus kan? Jadi pinter-pinternya Agan ngambil foto aja. Di sini juga ada penjaganya kan, dengan seragam tradisionalnya. Jadi kalau jamnya pas, bisa lihat pergantian penjaga, dan bisa foto dengan mereka juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut nyebrang ke arah Bukcheon Hanuk Village. Sama seperti Deok Sugung Dol Dam Gil dan Gyeongbokgung Palace, Bukcheon Hanuk Village juga sering banget dijadikan lokasi syuting kedrama. Tapi, di sini ada satu kedrama yang sebagian besar lokasi syutingnya di Bukcheon Hanuk Village ini, yaitu True Beauty, yang dibintangi oleh Cha Yoon Woo dan Moon Ga Young. Eh, maksudnya Moon Ga Young. Moon Ga Young, yaitulah. Lokasi yang kita samperin hari ini adalah salon mamah-nya Yoo Kyung. Namun, sayangnya pas kita ke sini, udah dicat ulang kan. Cekidol. Oh iya, aslinya toko ini tuh, dia toko pernak-pernik gitu kan. Lucu-lucu. Baiklah, demikian ziarah edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di ziarah-ziarah berikutnya. Sub indo by broth3rmax